Halo teman-teman, selamat datang di toilet saya. Dalam kebisingan katanya terdengar suara kepala, dalam keheningan terdengar suara hati. Makanya kenapa kadang-kadang di toilet ternyata kita kadang-kadang suka tanpa kita sadari kita mendapatkan sebuah berkah karena kita bersahabat dengan keheningan. Paham ya teman-teman sekalian? Tapi kali ini saya mau kasih tau sama teman-teman bahwa kali ini saya akan memberikan satu persembahan buat teman-teman untuk paling tidak di satu sisi mau hening tetap boleh ya. Tapi di sisi lain yuk kita jadikan toilet sebagai tempat yang nyaman buat kita untuk belajar teman-teman sekalian. Yaitu adalah dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana. Yaitu dengan cara baca buku ini. Saya hari ini melancing buku teman-teman sekalian. Buku ini sebenarnya hanya lebih kepada cerita pendek tentang motivasi sehat. Buku ini sebenarnya adalah lebih kepada kumpulan-kumpulan tulisan saya tentang bagaimana saya mengajak teman-teman untuk punya motivasi yang kuat yang akan bisa menjadikan sebuah fondasi pemahaman yang nantinya akhirnya kepatuhan itu dengan sendirinya akan terjadi. Jadi teman-teman sekalian saya bikin buku ini berharap mudah-mudahan mulai hari ini dan ke depan bagi teman-teman nanti yang memang membutuhkan mau belajar sedikit saya menganjurkan teman-teman untuk baca buku ini. Nah di toilet biasanya kalau teman-teman tahu kadang-kadang kita kan suka tidak melakukan atau suka melakukan sesuatu yang mungkin sifatnya tidak produktif. Nah kenapa tidak kalau seandainya kita bisa membaca sesuatu yang memberikan masukan lebih banyak. Berdasarkan statistik teman-teman tahu nggak orang yang pergi ke toko buku itu persentasenya sudah kecil. Orang yang masuk toko buku dan membeli buku persentasenya makin kecil lagi. Orang yang akhirnya membeli buku dan apakah dia membaca bukunya yang dia beli itu persentasenya kecil lagi. Dan yang paling unik dari semua dan yang paling kecil dari semua adalah orang yang sudah membeli buku sekalipun ternyata juga tidak ada yang membaca bukunya atau menyelesaikan bukunya. Itu persentasenya makin kecil lagi. Jadi kesimpulan apa teman-teman kesimpulan saya membuat satu sistem yang saya akan terapkan kepada teman-teman yaitu adalah apa? Ketika teman-teman punya buku ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah taruh di WC teman-teman disini abis itu kita duduk kita tutup nggak ada teman lain kecuali ini. Akhirnya teman-teman akan buka. Uniknya di buku ini saya teman-teman boleh pilih ini barat kayak sulap saya berhenti disini. Teman-teman lihat ini adalah judul 1 tentang fitness awareness. Baca selesai. Mau pindah lagi ke sini? Jadi nggak ada cerita? Langsung baca lagi disini apa nih judulnya? Dongeng Negeri Anta Berantah. Saya balikin lagi ke sini. Apalagi tuh disini tuh judulnya. Judulnya adalah Lautan Kebaikan. Dan selanjutnya teman-teman disini sekali lagi saya ada kurang lebih sekitar hampir 230 halaman. Bercerita tentang berbagai hal seputar tentang pola hidup sehat dengan berbagai tulisan yang sederhana. Jadi kalau teman-teman tahu ini sebenarnya lebih pada mirip kayak rendungan sehat ya teman-teman. Jadi setiap hari teman-teman taruh aja bukunya di satu tempat yang memungkinkan teman-teman pada saat bengom. Akhirnya teman-teman bisa lakukan. Tinggal tarik. Buka. Teman-teman dapetin satu cerita. Mau sekali baca waktu di WC cuma dapet satu atau dua cerita juga gak ada masalah. Siapa tahu nanti setelah membaca, melihat, dan akhirnya siapa tahu teman-teman terus menerus melihatnya dan akhirnya memahami. Pada saat itu teman-teman mau melakukannya. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Karena kalau ketika teman-teman akhirnya melakukan itu yang paling utama. Maka kenapa ada istilah orang bilang bahwa power katanya knowledge is power. Tapi power yang sesungguhnya adalah is applied knowledge. Jadi ketika teman-teman baca buku ini, saya berharap teman-teman justru bisa mengaplikasikan pengetahuan yang teman-teman dapatkan. Dan pada saat itu teman-teman benar-benar bisa memahaminya dan mendapatkan kebermanfaatannya. Nanti ya teman-teman sekalian ya. Jadi mulai hari ini saya akan launching buku Mind Over Muscle ini. Teman-teman nanti bisa dapatkan di mana saja. Mungkin di Adera Self Defense ya. Mungkin di tempat lain. Silahkan aja sesuai yang teman-teman bisa dapatkan. Tapi intinya sekali lagi saya mohon maaf dulu nih teman-teman ya. Mohon maafnya itu dalam arti apa. Ini kan saya cetak sendiri ya bukunya. Jadi teman-teman pasti sering disini bisa melihat mungkin ada yang mungkin ada yang salah. Cetak gitu ya mungkin tulisannya. Atau mungkin gak serapi seperti kalau teman-teman melihat buku yang memang bekerjasama dengan publishing company yang handal ya. Ini kita bikinnya sendiri aja udah seadanya. Jadi teman-teman mohon maaf tapi paling tidak teman-teman bisa mendapatkan isinya yang lebih utama yang akan bisa teman-teman jadikan sebagai satu masukan. Buat teman-teman nanti punya pola hidup yang lebih sehat. Ya jadi sekali lagi saya secara resmi hari ini mengajak teman-teman kalau misalnya mau belajar. Teman-teman cari ya buku ini ya. Sekali lagi ada berbagai istilah nih saya bilang. Sehat tidak menarik selagi mas kita miliki baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat pada saat-saat mas kita miliki menjadi mudah dan murah pada saat dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Dengan sebuah pemahaman terutama di musim infeksi hari ini teman-teman sekalian ya. Justru apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kita bisa ambil hikmahnya adalah bahwa ternyata betapa bermanfaatnya kesehatan itu. Sehat seolah-olah bukan yang utama tapi yang utama atau segalanya tidak bisa kita raih tanpa kesehatan. Justru pada saat kondisi hari ini saatnya kita untuk apa berfokus kepada yang namanya merubah ulas perilaku kita. Fokus kepada keimunan dan keimanan maka nanti keamanan akan terselenggara. Protokol sehat proteksi dari luar silahkan dilakukan tapi protokol sehat proteksi dari dalam dengan merubah ulas perilaku kita itu yang paling utama teman-teman sekalian. Itu yang harus dilakukan karena bagaimanapun juga kuman, penyakit dan sebagainya dia hanya akan mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang ramah kepada yang ia itu ketika pola hidup kita tidak sehat. Dengan merubah mindset kita melalui buku ini saya berharap bisa memberikan kontribusi sumbangan kepada teman-teman punya cara pandang yang lebih menguatkan hati. Saya ucapkan terima kasih teman-teman mudah-mudahan bukunya bermanfaat ya nanti dicari ya. Cheers teman-teman, terima kasih. Terima kasih.